Lo tau gak sih, ternyata di TikTok, lo bisa dapet video boost secara gratis. Nah, gue tau nih, banyak yang sering ngalamin kayak bikin konten tuh, aduh, ini mentoknya 200 atau 300, terus udah gitu, ya segitu-segitu aja. Sembel, gitu kan. Ada gak sih caranya biar pentingnya banyak masalah tuh, yaitu lah kalian bisa main yang namanya boost video dari TikTok. Dan ini gratis, dan ini juga bukan, apa ya, maksudnya bukan sesuatu yang hitam. Ini lugu putih nih, ini lugu putih, ini lugu real. Memang ada dari TikTok-nya. Nah, caranya kayak gimana? Jadi gini, TikTok ini sebenernya bikin program buat di 2024, buat ngasih video view booster. Simpelnya adalah, kesempatan buat konten kalian tonton lebih banyak orang. Dan itu pun keliatan, ketika kalian buka akun kalian, itu ada tulisan tentang berapa video boost yang kalian dapet. Contoh nih, lo liat ya, di gua juga ada nih, video boost kayak gini. Nah, caranya kayak gimana? Nah, buat dapet video boost, yang perlu lo sadar adalah, video dapet boost itu, pasti ada banyak faktor. Tapi salah satu yang gue operasi adalah, buat dapet video boost, kualitas video lo bagus, followers juga oke. Jadi, nah, itu adalah yang pertama. Nah, terus udah gitu buat kata TikTok sih, format videonya kayak gimana? Nah, kata dia sih, dia bilang, video landscape yang durasi lebih dari 1 menit, itu lebih banyak kata penonton. Tapi, meskipun kalau gue cobain ya, video potret juga oke sih. Malah gue beberapa kali uji coba, gimana akun ya? Kayak akun gue mungkin udah terbiasa video potret, dikasih landscape, gak naik gitu loh. Tapi ya, kita gak tau, will see. Kita coba. Nah, terus, nah buat dapet boost ini, sebenarnya kalian gak perlu daftar, tapi kalian bisa aktifin, di analisa, setelah melewati pasif kualifikasi dari sistem TikTok, setelah 72 jam konten di upload. Nah, ini gak gue bahas nih, syaratnya apa aja? Satu, syaratnya adalah, video harus kondilasi lebih dari 1 menit. Nah, 1 menit ini gini, ini PR, kalau kalian masih baru bikin konten, pasti kan kayak, aduh, gue 1 menit mau ngapain nih? Mau ngomong apa nih? Bener gak? Kalau lu ngomong muter-muter juga, orang jadi males juga kan? Jadi memang, lu memang harus bisa membuat satu cerita, supaya itu memang bisa di atas 1 menit. Gitu kan. Format video, potret, dan landscape, tapi di video tamen landscape, tapi gak tau ya, gimana pengalaman ya, gue ada akun yang dikasih landscape, gak naik, jadi yaudah, potret. Gitu kan. Tapi nanti gue mau coba lagi nih, gue udah coba lagi nih, di akun yang lain ya. Nah, terus, video lu kalau lip sync, atau video rekaman random, itu gak dianjurin. Kenapa ya? Karena mungkin yang kami bukan original kali ya. Lagian kalau lip sync, lu bayangin aja, lip sync 1 menit guys, nyanyi apa? Dan, ya kan orang bosan juga, yang kayak gitu tuh, yang gitu tuh menarik kalau pendek gitu. Pendek, cuma 10 detik, kalau udah kepanjangan, udah gak jadi show. Bener gak? Ya, terus video juga harus ngikutin community guideline. Ini standar. Terus konten harus original. Gak boleh konten yang melanggar intelektuar property orang lain. Konten re-upload dari orang lain, yang ada watermarknya, dan konten yang diproduce tanpa ada perubahan kreatif. Jadi intinya mah, harus original aja bener-bener bikin deh. Original tuh gimana? Sebenernya gak usah ribet-ribet ya. Sesimpel kayak gini. Lu ngetek pake laptop, hai gitu kan. Itu original gitu loh. Ya kan? Karena itu baru khusus gitu. Terus videonya gak boleh di-ads, video juga gak boleh dari pemerintahan, politisi dan partai politik. Wajar ya? Nanti dipake pemilu lagi ke atasnya ini ya. Bener gak? Nah, terus tambahin hashtag Monger Video. Nah, ketika lu pake ini, lu bisa dapet. Tapi, apakah lu pasti dapet? Ya tergantungan. Tergantung dari mana? Dari kualitas konten lu, dari apanya. Kalau dianggap konten lu berkualitas, lu pasti bakal dapet kok, boosting dari video boost tersebut. Nah, gue pengen tau nih, kalian siapa yang udah pernah dapet boosting video? Coba lu tulis di komen dapetnya berapa.